Anak-anak kok belum gabung ya Bu Atau lewat Youtube Anak-anak diwajibkan enggak Bu Iya suster Sudah kita kirim link juga lewat Bapak-Ibu guru wali kelas Oke Kok belum gabung ya Bu Ini baru mau diadmit Nyami Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 para peserta lain untuk bergabung kita akan putarkan satu buah lagu karya dari alumni SMA Regina Pace Surakarta SMA Regina biarkan saja kekasihmu pergi teruskan saja mimpi yang kau tunda kita temukan tempat yang layak sahabatku ku percayakan langkah bersamamu tak ku ragukan berbagi denganmu kita temukan tempat yang layak sahabatku kita mencari cari jati diri dengan lautan mimpi akubernyanyi untuk sahabat Aku berbagi untuk sahabat Kita bisa jika bersama Kita berbagi untuk sahabat Kita bernyanyi untuk sahabat Kita bisa jika bersama Tiba waktunya Kita untuk berbagi Untuk saling memberi Aku bernyanyi untuk sahabat Aku berbagi untuk sahabat Kita bisa jika bersama Kita berbagi untuk sahabat Kita bernyanyi untuk sahabat Kita bisa jika bersama Aku bernyanyi untuk sahabat Aku berbagi untuk sahabat Kita bisa jika bersama Aku berbagi untuk sahabat Kita bernyanyi untuk sahabat Kita bisa jika bersama Aku berbagi untuk sahabat Ya luar biasa sekali ya Buya kita penampilan dari alumni dan juga murid-murid dari SMA Regina Patis. Ya betul sekali. Baik kita mulai acara sosialisasi pada petang hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan selamat datang pada suster, Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu orang tua, wali peserta didik kelas 10 dan kelas 11 dan tentunya para peserta didik yang terkasih. Pada kesempatan sore hari ini, saya Evita bersama rekan saya, Pak Angga, akan menemani suster, Bapak dan Ibu dan para peserta didik untuk bersama-sama mengikuti sosialisasi program sekolah International English Class yang akan segera kami laksanakan. Ya betul sekali Bu Evita. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para suster, Bapak Ibu guru, dan Bapak Ibu orang tua murid, dan juga wali murid, dan juga para peserta didik kelas 10 dan kelas 11 yang saat ini sudah meluangkan waktu untuk mendukung acara sosialisasi kali ini. Walaupun menjelang malam, namun semangat kita harus tetap semangat pagi. Betul ya Bu Evita? Tetap semangat untuk kemajuan SMA Regina Paci Surakata yang tercinta ini. Baik Pak Angga, kita bacakan susunan acara pada petang hari ini. Ya, terima kasih Bu Evita. Baik, saya akan bacakan susunan acara pada sore hari ini. Untuk acara hari ini, akan kita awali dengan doa pembuka, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Yayasan Inaya Bakti Solok, dan juga Kepala SMA Regina Paci Surakarta. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi dari para narasumber, lalu sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan doa penutup. Oke, terima kasih Pak Angga. Baik, suster, Bapak, dan Ibu semuanya untuk memperlancar acara pada petang hari ini, kita akan membuka dengan doa pembukaan. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Ibu Veronica Wiwi Rahayuningsi MPD. Untuk Ibu, waktu dan tempat kami bersilakan. Terima kasih Pak Angga dan Ibu Evita, suster, serta Bapak-Ibu semua, marilah kita bersatu dalam doa. Mohon maaf, doa akan saya hantarkan sesuai dengan tata cara Katolik. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah Bapak di surga, kami bersyukur atas kesempatan baik, kesehatan, kesejahteraan, akal budi, dan teknologi yang memudahkan kami dalam berkomunikasi, sehingga kami para orang tua peserta didik kelas 10 dan 11 dapat hadir dalam sosialisasi International English Class yang diprogramkan oleh SMA Regina Patis, tempat putra-putri kami didik dan mengais ilmu. Tuntun dan berkati para pembicara dan para petugas, sehingga apa yang mereka persembahkan, dapat kami pahami dengan baik. Dan bagi kami semua, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga semua informasi yang kami terima, dapat kami dengar, pahami, dan renungkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga apa yang akan kami putuskan dan lakukan, sungguh-sungguh berkenan kepadamu, berguna bagi masa depan putra-putri kami, demi kemajuan SMA Regina Patis, dan lebih-lebih demi kemuliaan namamu. Berkatilah acara ini dari awal hingga akhir, sehingga segala peralatan yang digunakan pun, dapat bekerja dengan lancar dan mendukung usaha kami. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bunda Maria Ratu Perdamaian, doakanlah kami. Santa Angela dan Santa Ursula, doakanlah kami. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Wiwi, yang telah berkenan memimpin doa pembuka pada acara sosialisasi sore hari ini. Suster, Bapak dan Ibu Guru, serta orang tua dan wali murid sekalian. Untuk acara selanjutnya, kami persilahkan kepada Suster Veronica Sri Andayani, OSU, selaku Ketua Yayasan Winaya Bakti Solo, untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Suster Vero, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Pak Angga, Bu Evita. Ibu Rosa, Bapak-Ibu orang tua siswa, Bapak-Ibu guru sekalian, dan anak-anak sekalian yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih Anda semua berkenan memenuhi undangan kami untuk mendengarkan presentasi mengenai kelas internasional bahasa Inggris yang akan dilaksanakan di SMA Regina Pajis. Kenapa ini penting untuk kita? Kita ingin menjalin komunikasi yang intens dengan orang tua, sehingga program-program sekolah yang kami tawarkan bisa dipahami dengan baik, dan bisa kita laksanakan dalam bentuk kerjasama. Bersama kita hadir Mr. Don dari Arizona State University, yang sudah bekerjasama dengan kita sejak tahun lalu. Hai, Mr. Don. Terima kasih telah menikmati kami hari ini. Mr. Don, ini orang yang punya hati terhadap pendidikan, dan sungguh ingin membantu putra-putri kita untuk memperoleh pelajaran bahasa Inggris dengan kualitas internasional. Karena itu nanti kita akan menggunakan, dan kita sudah berpengalaman satu tahun bekerjasama bersama beliau, dan kita akan terus melanjutkan kerjasama itu, karena kita merasa bahwa bahasa Inggris adalah bekal yang penting bagi anak-anak kita untuk memperoleh pengalaman, pengetahuan yang lebih luas di masa mendatang. Saya kira dari saya itu, semoga apa yang kita sajikan sore hari ini betul-betul dapat dipahami dan dimengerti, dan kalau ada yang kurang jelas, kami siap untuk membantu menjelaskan. Selamat berproses. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih, Suster Vero, atas sedikit sambutannya. Selanjutnya, marilah kita sambut Ibu DRA Rosalia Widias Tuti MPD, selaku Kepala SMA Regina Padi Surakarta, untuk memberi sambutannya. Kepada Ibu Rosa, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Pak Angga dan Bu Evita. Selamat malam, Bapak-Ibu, orang tua, wali murid kelas 10 dan kelas 11, Bapak Indra Karismiyachi, Mester Don, Suster Vero, Bapak dan Ibu guru, serta anak-anakku yang terkasih. Terima kasih, atas kehadiran Bapak-Ibu, serta anak-anakku dalam Sosialisasi Internasional English Class. Program ini memfasilitasi bagi peserta didik yang ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya dan untuk persiapan studi lanjut. Tidak bisa kita pungkiri bahwa bahasa Inggris sangat dibutuhkan, baik saat ini maupun di masa mendatang. Bagi generasi muda, bahasa Inggris merupakan suatu kebutuhan. Bagaimana dengan program ini? Nanti akan dijelaskan langsung oleh Mester Don dari pihak Arizona State University. Sebenarnya SMA Rijina Pacis mulai tahun kemarin sudah bekerjasama dengan ASU dalam program double degree. Untuk tahun ini, SMA Rijina Pacis tetap melanjutkan ada dua program, ada yang double degree dan ada yang kelas Inggris internasional. SMA Rijina Pacis akan menerapkan program ini sebagai program sekolah mulai tahun ajaran baru 2022 dari 2023 untuk jenjang kelas 10, 11 maupun 12. untuk itu semoga sosialisasi ini kita semakin paham tentang program yang akan kita lakukan dengan program Inggris internasional ini. Untuk itu, selamat mengikuti Tuhan memberkati. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rosa untuk sambutannya. Nah, dari sambutan dari Suster Fero dan Ibu Rosa sudah diberi penjelasan sedikit ya Bapak-Ibu bahwa SMA Rijina Pacis Surakarta ini sudah bekerjasama dengan Arizona State University mulai tahun lalu di program dual degree. Nah, nanti dari Narasumber juga akan menjelaskan bagaimana awal mula kita bekerjasama dengan Arizona State University. dan untuk tahun ini kita akan memulai program International English Class nah, yaitu untuk kelas Inggris internasional begitu ya Pak Angga. Nah, selanjutnya kita akan menginjak ke acara Inti. Nah, kita akan menyapa narasumber kita setelah bergabung bersama kami Mr. Don Lennison. Halo Mr. Don. Halo Mr. Don. Hai, it's so good to be with you. Ya, nice to meet you. Thank you for your time to be one of the speakers at the moment. Baik, sebelum kami mempersilahkan Mr. Don untuk menyampaikan materi, saya akan membacakan CV dari Mr. Don. Jadi, Mr. Don Lennison ini adalah salah satu pengajar di Arizona State University. Don Lennison is the founder, CEO, and director of operations and development for urban green education and the partnership program with Arizona State University's ASU Prep Digital and Lincoln Learning Solutions Green Study. So, Don studied engineering and received his MBA from the University of South Florida. His passion for education and education equality was born out of his time spent in both Florida classrooms where he taught English literature and in underdeveloped inner city neighborhoods in Indonesia. Jadi, itu sedikit CV singkat tentang Mr. Don. Jadi, selain... Baik, biasa ya Pak ya. Betul sekali, Pak Hwita. Selain salah satu pengajar di Arizona State University tadi, juga beliau merupakan founder dan CEO dari Urban Green Education. Okay. All right. Now, Mr. Don will let us know how we started the collaboration with Arizona University in dual degree program last year. Okay, Mr. Don, the time is yours. Thank you very much. First of all, I want to thank the students and the teachers at Regina Passes. This past year has been a wonderful, wonderful adventure. It's been a year since we've been working with a small group of students at Regina Passes and a small group of teachers and we're really looking forward to expanding the program this year. Ya, jadi sudah sedikit dibahas oleh Mr. Don ya, Bu Evita. Kita sudah mulai program dual degree ini kerjasamanya dengan ASU dari tahun lalu. Ya, dari tahun lalu. Baik. Setelah ini, kita akan memutar video testimoni dari siswa, dari siswa SMA Regina Passes yang mulai tahun lalu mengikuti program dual degree in collaboration with Arizona State University. Mereka adalah Joyce Hurley dan juga Alan William dari kelas 11 MIPA. Oke. Halo semuanya, apa kabar? saya harap kalian juga senang baik-baik saja pada hari ini. Sebelum saya memulai, saya mempermengalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Joyce dan saat ini saya sedang berada di kelas 11. Pada kesempatan kali ini, saya mau menceritakan dan menjelaskan beberapa pengalaman yang saya dapatkan dari mengikuti program ASU Prep Digital pada tahun ajaran yang lalu. Menurut saya, setiap pengalaman yang saya dapatkan itu benar-benar adalah hal yang baru dan memacu diri saya untuk menjadi lebih baik lagi. Karena pada program ini, kami dituntut untuk menjadi mandiri. Seperti saat kami mengerjakan materi dan setiap assignment-nya itu kami mengerjakannya sendiri. Tapi tetap saja saat kami tidak mengerti dan kami tidak bisa mengerjakan assignment-nya, tetap ada guru-guru yang mendampingi kami, menjelaskan kami setiap materinya dan juga membantu kami untuk mengerjakan assignment-nya. dan juga dari segi materinya, menurut saya benar-benar menarik karena materinya ini tidak ada di kurikulum Indonesia ataupun sekolah umum yang ada di Indonesia. Dan juga materinya ini mengajarkan kita tentang konsep-konsep dasarnya. Jadi kita belajar dari nol dan kita pun juga bisa mengerti dari dasarnya baru ke pengaplikasiannya. Dan juga untuk mengaplikasi dari materinya ini itu menurut saya menarik dan juga menyenangkan karena materinya ini dikemas menggunakan seperti game-game dan ini menurut saya benar-benar menarik dan tidak membuat saya begitu stressed out ataupun terkejar-kejar oleh deadline dan benar-benar membuat saya senang mengerjakannya dan enjoy mengerjakannya. Terlebih dari itu, kami pun juga ada guru yang mendampingi kami dari USA. Jadi guru ini mendampingi kami dari setiap pembelajarannya, setiap materi-materinya dan juga kita belajar bersama-sama Inggris bersama native speaker guru dari USA tersebut. Dan guru ini pun juga mendampingi kita, mengajarkan kita setiap materi-materi yang ada. Dan juga lebih dari itu, menurut saya as you prep digital ini sangat akan berguna buat kalian yang mau belajar sesuatu yang baru untuk kalian yang men-challenge diri kalian untuk explore lebih lagi ataupun ini akan sangat berguna buat kalian yang akan mempersiapkan untuk melanjutkan studi ke luar negeri dan menurut saya ini akan menjadi suatu pilihan yang baik buat untuk mempersiapkan studi kalian ke luar negeri. Itu sedikit dari pengalaman saya yang saya dapatkan dari mengikuti program ASU Prep Digital ini dan saya juga akan menunjukkan beberapa portfolio ataupun tugas-tugas yang sudah saya kerjakan selama mengikuti program ASU Prep Digital ini. Jadi ini adalah portfolio saya untuk pelajaran bahasa Inggris jadi di pelajaran bahasa Inggris ini kita setiap minggunya akan dikasih pocket-pocket yang baru dan kita harus mencari arti dari pocket-pocket tersebut dan juga guys buat kalian yang takut buat ikut program ini karena kesulitan bahasa Inggris tenang saja karena kita akan belajar bersama-sama bahasa Inggris jadi gak usah takut dan juga ini ada portfolio dari pelajaran ekonomi jadi kalian ini bebas mengambil apapun pelajaran yang kalian mau ambil tidak ada minimal ataupun maksimalnya jadi sesuai dengan minat kalian mau di pelajaran apa mungkin itu sekian dari saya dan mohon maaf bila ada kesalahan dan juga thank you semuanya God bless you hai teman-teman perkenalkan saya Alan salah satu peserta ASU PrepDigital menurut saya program ASU PrepDigital ini sangat menarik karena kita dapat mempelajari berbagai mata pelajaran yang berbasis kurikulum luar negeri yang dapat kita pilih sesuai dengan keinginan kita sendiri nantinya kita juga dibimbing oleh salah satu guru di luar negeri dari program ASU PrepDigital saya diajarkan untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan dapat mengatur waktu belajar saya sendiri serta di ASU PrepDigital ini saya mendapat berbagai ilmu-ilmu baru selain itu ASU PrepDigital ini juga membantu kita yang memiliki rencana untuk berkuliah di luar negeri sekian dari saya terima kasih ya itu sedikit ada testimoni ya Bu Evita dari kedua murid kita yang tahun lalu mengikuti program dual degree seperti kita tahu mereka menyampaikan kalau banyak manfaat yang mereka dapat dari program dual degree ini oke nah itu tadi dari testimoni kemudian penjelasan dari Mr. Don Lemison bahwa SM Arikina Pace sudah bekerjasama dengan Arizona State University dalam program dual degree tahun lalu nah untuk semakin merealisasikan Renstra kita dalam berwawasan global untuk tahun ini kami akan membuka program kerjasama dengan Arizona State University untuk program International English Class wah keren sekali ya Pak Angga ya betul sekali Bu Evita pasti keren kalau enggak keren enggak mungkin kita adakan ya ya sebagai salah satu perwujudan Renstra SMA Reginapatis tadi yaitu Humanis dan Berwawasan Global sekolah akan mengadakan program Reginapatis International English Class oleh sebab itu kita akan langsung menuju ke acara inti kepada Mr. Don yang akan menjelaskan details untuk acara ini so hello Mr. Don so it's time for you to deliver your presentation so please you can share your screen or you can deliver your presentation the time is yours oh it's still muted Dr. Don sorry about that thank you very much I can't tell you how wonderful it was to see some of the students we had we had such a wonderful time this year and I was always amazed at the work they could produce and how far they came these children are at a magical time in their life high school is just so so important when we all look back at our lives and they're building a foundation and they're so so lucky to be going to such an amazing school the love and the care and that they get from the teachers and the staff Regina Passas what we're hoping to do is take that a little bit deeper take it expand the student's view so let me share my screen with you and show you we will and let me know if you can see my slides yes we can see your slides great so first off again we are so excited and so honored to be working with the teachers and the staff and the students and the parents and the families of Regina Passas because this is a this is about families okay so to begin with what we have is an accredited American high school class now this would be no different than a class if we could have our students magically get on a magic carpet and come to America each day to go to English class if they were sitting in a class in Chicago or New York or Los Angeles or San Francisco they'll be taking the exact same English class and it's also a very rigorous class now we believe there's no better way to prepare students to read write speak and most important think critically in English at a university level than to participate in a rigorous class in high school right now okay can we translate first into bahasa absolutely yeah betul sekali tadi Ibu Evita jadi tidak ada jalan yang lebih baik ya untuk menyiapkan anak-anak ini untuk membaca menulis dan berbicara serta juga berpikir secara kritis dalam berbahasa Inggris jadi program ini nanti akan dipersiapkan untuk lebih mendalami English skill ok you can go ahead Mr. Dunn ok let's see oops ok so again we have a goal a central goal for this class and what we would like students to gain most of all we want them to achieve a university ready level of competency in English in reading writing and speaking by the completion of this program in grade 12 so with each class they take we want to move them forward in their English proficiency and also not just the ability to speak English but to read English to write English ya jadi tujuan tujuan program ini apa sih Bu Evita jadi untuk menyiapkan siswa supaya ready atau siap ya untuk nantinya untuk punya level kompetensi yang lebih di universitas khususnya English reading membaca kemampuan menulis dan juga speaking atau berbicara saat mereka sudah menyelesaikan kelas 12 ini harapannya seperti itu you can continue to the next slide John yeah additionally we want to go deeper we're hoping that the students gain personal confidence and that they gain the academic and study skills that will make them successful at university and again most of all to be able to critically think in English and all of these tools will be needed when they move on to university okay so this is how we I want to go over how we will initially set up the program for new students this is how we will do yeah okay first of all all students will begin with a fully serviced learning management system and we use canvas and what the learning management system is the software or the learning tool that will be used for the class so every student will begin with a fully managed LMS and an accredited U.S. English class okay jadi untuk langkah awal nanti para siswa yang mengikuti program ini akan di fasilitasi dengan LMS ya atau learning management system yang terakreditasi atau menggunakan level English U.S. ya English America mungkin masih ada yang bingung LMS itu apa ya Bu mungkin kalau lebih segampangnya kalau kita menggunakan Moodle itu adalah salah satu contoh LMS dan artinya nanti di ASU menggunakan LMS yang lain akan akan nanti dijelaskan oleh Mr. Don Lemison you can continue sir sure now Arizona State University uses their a special canvas LMS and the students are fully trained and this really prepares them to use some of the modern 21st century tools and and give them skills they'll need as they move on to university jadi tidak perlu khawatir nanti anak-anak akan fully trained atau didampingi oleh para pengajar now even though this is an English class program as the program moves on students will have the opportunity to add classes and other subjects with permission from Regina Pausa's teachers and administration now last year we had students study economics biology chemistry mathematics and we even had some extra programs this summer we had a free workshop where we studied some Shakespeare and we had a free workshop where we had studied some classic books in a book club so it's not just English we'll be doing lots of things with our students ya jadi murid-murid anak-anak itu juga punya kesempatan untuk mengambil kelas lain pelajaran lain ini adalah salah satu contoh dual degree yang sudah kita laksanakan tahun lalu dan tentunya juga dengan izin dari sekolah seperti itu can continue to the next ya makes sure so the students who work once a week bias zoom as a class with an american teacher oke jadi nanti para peserta didik akan apa ya belajar bersama american teacher atau native dari amerika via zoom seminggu sekali Dan pastinya murid-murid juga punya kesempatan untuk belajar bersama dengan guru lokal untuk menampingi mereka seperti itu. Jadi murid-murid juga bekerja melalui ASU Prep Digital Lessons setara mingguan menggunakan LMS tadi. Jadi kalau kita sudah menggunakan modal prinsipnya sama persis seperti itu. Ada progresnya nanti lewat LMS tersebut. Betul sekali. Now, all English classes are supplemented. We do extra vocabulary studies. We studied Latin vocabulary and Latin and Greek roots. We studied SAT vocabulary words. We add projects. We do have composition. And we have a lot of extra reading. Ya, jadi di masing-masing kelas itu juga dilengkapi dengan belajar vocab ya Bu? Ya, vocab, vocabularies. Jadi memperkaya kosa kata bahasa Inggris, kemudian ada proyek-proyek juga. Composition untuk membuat sesuatu dan juga membaca extra reading. Nah, itu yang pasti extra reading ya. Betul. Karena kita sekarang ini kan literasi ya. Betul. Jadi anak-anak juga berlatih untuk berliterasi. Oke. Oke. Now, I'd like to take a tour with you and show you a couple other things inside our LMS. If that's okay? Yes, please. Nah, ini LMS yang akan digunakan. Nah, ini 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 yang akan digunakan. Silahkan, Mr. Please, Mr. Don. You can show your LMS. Yes. Okay. So, let's see. When the students log on, they'll see something like this. This was the class from last year. And this would be inside their LMS, where they would actually log on. Now, no online program is perfect with the web, but we do use, Arizona State uses Amazon Web Services. So, there's always local servers being used in country servers in Indonesia. So, it's the best we can do. And it's, ASU truly is, as far as the delivery system, we believe the best in the world as far as accessibility. Yes. Okay. Dan accessible, ya. Menjadi mudah untuk diakses di Indonesia. Okay. So, when they come into the class, they'll, these are some of the modules that they'll be using. And again, very modern, very everything, state of the art. This would be very similar to a digital textbook. And it's only a small part of the class. But they do, there's all kinds of wonderful materials. Whoops. I apologize. Now, one of the things I wanted to show you, this is a, let's see. We, sometimes we think of the students turning things in if it's a computer class. Oh, they must be doing only things on the computer. And that's not true. This was, we were studying George Bernard Shaw's play last year, Pygmalion. And this is just an example from one of the students and Karen. And what we do is our students write and they write and they write. And then they scan or take a picture of their, and upload it. It's very easy to do. And it allows the teacher, we can edit this and get it back to them. But I think sometimes people think that you only type, but we do do a lot of writing. Thank you. Baik. Baik. Jadi ini adalah salah satu contoh tampilan siswa yang tadi sudah ditunjukkan oleh Mr. Don. Jadi itu adalah tampilan kanvas LMS yang digunakan di ASU. Dan ini adalah salah satu tampilan siswa. Dan tadi juga sudah ditunjukkan ya Bu. Ya. Kalau anak-anak juga menulis, diminta untuk menulis sebuah tadi komposisi yang tadi. Betul. Jadi sebenarnya siswa-siswi SMA Regina Pacis sudah terbiasa dengan menggunakan LMS ya Pak Angga ya dengan Moodle. Betul sekali. Nah nanti dalam program ini International English Class, para peserta jidik juga akan menggunakan LMS. Namun LMS yang digunakan adalah dari Arizona State University Prep Digital. Nah seperti itu. Jadi menggunakan kanvas untuk LMS-nya. Ini kalau kita lihat hasil karya anak lucu ya. Ya ini hasil karya. Oke. Ini adalah proyek pelajaran. Ini adalah salah satu hasil karya siswa. Jadi tidak hanya belajar tapi mungkin ada gambar-gambar yang bisa untuk melatih kreativitas seperti itu. Ya. Oke. Ayo. Tidak. 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 Jadi nanti pembelajarannya pasti tidak akan membosankan begitu ya Pak Angga ya. Nah kita bisa lihat di sini juga salah satu hasil karya siswa. We also did all kinds of projects. And this was one of the projects was to make a study poster inside one of the things. And this is again a student named Swasti. So the class is about creativity too. It's not just about the computer. It's about, it's about, and we do videos. We listen to podcasts. We really get the students out of their comfort zone. Now, really briefly, I'd like to show you a very short video from ASU Prep. And it has to do with how the English class works. Welcome to English 10. I'll be giving you a quick tour from a teacher's perspective. English 10 was built using the Wiggins and McTie Understanding by Design Framework. This backwards design approach starts with the standards driven outcomes in mind, and then builds lessons and experiences to achieve enduring understanding and learning transfer. It's a rigorous course, but scaffolds instruction to make sure the concepts are accessible to all students. For instance, in the course writing assignments, students are provided with step-by-step instruction and learn how to build an essay one piece at a time. As they progress through the course, they no longer need to handle it. Taking a discovery learning approach so students explore problems, wrestle with questions, or experiment to find solutions. Here, they're teaching story tempo by asking students to match up soundtracks with video. Then students are asked to transfer that knowledge and match story pacing to something they're reading. Throughout the course, students are engaged in a variety of creative ways. Like this lesson where students demonstrate satire using the meme generator. Or this one where they learn to build story details by choosing and dressing characters. And in this lesson, they search to find literary clues that help them escape from the library. Student autonomy is also a big part of this course. By providing students with choices, they create their own unique path through the lessons. Here, they can explore documents in any way they choose. Learning is also personalized by giving students the chance to opt in or out of additional lessons. This is a good example of the feedback mechanic used throughout the course. Giving students immediate, penalty-free feedback and redirection on practice items helps balance the cognitive load. They're then asked to transfer what they learn to a more complex, multifaceted task. In this case, a close reading of Julius Caesar. Formative assessments like these, followed by summative assessments, provide a low-stakes opportunity for students to become familiar with the format and functionality of high-stakes tests. This automated feedback and self-grading is also a nice way to save teacher time and reserve the personalized teacher touch for the high-stakes items. Teachers will also like the rubrics, student samples, and explanations provided in the course. So that's my two minutes. If you're interested in seeing more, please contact us or check out one of our other course tour videos. Okay. Welcome to English 10. Now, the last thing I wanted to add is we call our project Green Study. And you will see this, this is our main, our main website and it's greenstudy.org. And as you look through here, you will see some of our, the things we're doing. But basically this is a, Green Study is a collection of students. It's a collection of families, of teachers and of schools. And we work with Arizona State University. The Times of London has ranked it as a top 1% university in the United States. It is a spectacular place located in Phoenix, Arizona, the fifth largest city in America. It is a thriving urban university, incredibly progressive, a public university. And also we work with Lincoln Learning Solutions out of the state of Pennsylvania, one of the largest nonprofit providers. And together we work with, we're working with great schools all over Indonesia and all over the world. So, um, we, and you have a chance, you can take a look at that. And I will put my, um, contact information in the chat box. And the last thing I wanted to say at this part is again, um, it, uh, Regina Passus getting to know the school over the last year and the teachers is a place of, um, just incredible love and creativity. And I, I just, I, working with the students has been an amazing experience for us. And we're looking forward again to expanding the program. Uh, these students are very lucky to go to such a school and to be a part of such a learning community. And what we're looking to do is add to that and prepare them for the wonderful adventure of university that's coming soon. Okay, thank you Mr. Don. Jadi tadi kita sudah diberi sedikit preview ya Ibu Evita tentang LMS Canvas. Luar biasa sekali, luar biasa menarik kalau kita perhatikan tadi ada video interaktif dan juga banyak apa tugas tapi tidak membosankan yang pasti bisa menambah wawasan bagi para peserta didik. Khususnya dalam pelan pembelajaran international English. Iya, betul sekali. Dan kita sungguh sangat beruntung bahwa SMA Regina Passus bisa bekerja sama dengan Arizona State University. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Mr. Don Lemison tadi, beliau sudah mengirimkan kontak personnya di chat box ya, di komen di chat box yang sudah tersedia. Baik, thank you Mr. Don for the direct and appealing presentation. Oke, sudah bergabung bersama kami Pak Indra Karismiaji. Selamat sore, selamat petang Pak Indra, petang menjelang malam ya ini. Oh sudah malam ya. Selamat malam ya. Selamat malam Pak Indra. Selamat malam Pak Indra. Masih miyut Pak Indra, mohon maaf. Selamat malam Suster, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Senang sekali bisa bergabung. Baik, Bapak Ibu semuanya pasti tidak asing lagi ya dengan Pak Indra ini sudah sering muncul di televisi ya Pak Indra ya. Terutama untuk membahas tentang pendidikan di Indonesia gitu ya. Ya. Bentar lagi Pak Indra akan menyampaikan informasi berkaitan dengan kerjasama kita dengan Arizona State University. Namun sebelum itu, saya akan membacakan CV singkat dari Bapak Indra Karismiaji. Jadi Bapak Indra lahir dari keluarga pendidik di Bandung 9 Maret 1976. Pak Indra begitu sapaan akrabnya menyelesaikan studi dari University of Toledo Ohio USA dengan gelar ganda. Kemudian beliau melanjutkan studinya di Ottawa Lake USA. Nah Pak Indra ini memulai karirnya di USA juga ya di perusahaan tingkat dunia seperti Merrill Lynch, Omnicare dan Dana Corporation. Nah saat ini Pak Indra adalah Direktur Eksekutif dari Center for Education Regulation and Development Analyst atau CERDAS. Jadi Pak Indra tadi, Mr. Don Lemison sudah menjelaskan bagaimana awal mula SMA Regina Pacis bekerja sama dengan Arizona State University dalam program dual degree. dan juga sudah menjelaskan tentang detail yang akan kami laksanakan berkaitan dengan International English Class. Jadi kami persilahkan untuk Pak Indra Karismiaji untuk menyampaikan beberapa kata-kata. Ya terima kasih Bu selamat sore semuanya. Suster Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Saya Indra Karismiaji mohon izin untuk sedikit sharing ya. Pengalaman saya di dunia pendidikan juga kita bicara kondisi tantangan era global ini, era digital ini. Tentunya saya tidak perlu menjelaskan betapa pentingnya anak-anak kita harus memiliki kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni. Dan ini tidak hanya berhenti saja dibicara soal misalnya dari hasil tesnya, dari angkanya, tetapi memang kemampuan berbahasa internasional ini sangat penting. Karena yang pertama ternyata kalau kita lihat statistik yang ada, konten yang ada di internet itu 52% itu menggunakan bahasa Inggris. Yang bahasa Indonesia itu hanya 0,7%. Jadi jauh sekali kalau kita tidak menguasai bahasa Inggris. Di saat ini kita sudah kehilangan informasi 52%. Kita hanya punya 0,7%. Itu yang pertama. Yang kedua juga, memahami atau menguasai keterampilan bahasa Inggris itu tidak bisa dilihat dari nilainya. Jadi pengalaman pribadi saya ini Bapak Ibu sekalian, dulu lulus SMA, saya punya kesempatan untuk kuliah di Amerika Serikat. Jadi kayak model di Arizona State University begini, tapi saya dulu di Ohio. Nah salah satu syarat untuk bisa diterima pada saat itu ya TOEFL itu harus 500. Nah apa yang dilakukan untuk bisa dapat skor 500 ya saya ikut bimbel TOEFL kan. Artinya di drilling, dilatih terus soal-soal TOEFL, dikasih kisih-kisihnya, dikasih triknya gimana mengerjakan soal TOEFL kan. Begitu dites nilai saya 517. Diterima kan gitu. Saya merasa bahasa Inggrisnya udah bagus. Tapi ternyata begitu kuliah hari pertama saya baru sadar kenapa ada standar 500. Karena dosennya ngomong apa saya nggak ngerti, saya ngomong apa dosennya juga ngerti. Artinya dari sisi angka seakan-akan kemampuan saya di atas 500. Tapi sebetulnya yang aslinya jauh di bawah 500. Dan ini kita sudah harus mulai menghindari keterampilan yang hanya diukur dengan angka. Tapi keterampilan yang diukur dengan keterampilan kan begitu. Nah sangat beruntung kita ketemu ASU Arizona State University juga dengan Urban Green Education dari Don ini. yang mau datang ke Indonesia memberikan model dan teknologi pembelajaran yang paling canggih. Tadi sudah ditunjukkan ya dengan learning management systemnya. Dan juga Don sendiri dan rekan-rekannya di Amerika ini akan turun untuk mengajarkan putra-putri bapak ibu sekalian untuk mereka dibekali dengan kemampuan bahasa Inggris yang benar. Agak beda loh untuk belajar bahasa Inggris dengan bersama orang Indonesia dengan belajar bahasa Inggris dengan native speaker atau penutur asli. Saya kembali cerita dulu pertama kali saya pesan makanan ke restoran gitu. Saya ditanya begini, Apakah kamu mau sup atau salad? Jadi kan dia nanya apakah kamu mau sup atau salad? Sup atau salad? Saya dengernya sup atau salad kan gitu. Saya mikirnya salad yang gede kan gitu. Ya karena saya gemuk kan bilang iya kan gitu. Which one? Padahal maksudnya sup atau salad. Nah itu jadi kita mulai membiasakan dengan penutur asli itu tentunya akan punya pengalaman yang sangat berbeda. Walaupun putra-putri bapak ibu tidak punya niat untuk kata karena tinggal di luar negeri, melanjutkan luar negeri. Tapi ini pengalaman sangat penting sekali karena kita juga lihat kan pemerintah sendiri mendorong dengan adanya undang-undang cipta lapangan kerja. Itu kan berarti memang membuka investasi asing ke Indonesia. Dan dengan demikian tentunya akan membutuhkan SDM-SDM yang memang punya kualifikasi di dekat internasional. Kalau tidak nanti jadinya malah kita buka lapangan kerja untuk orang asing. Nah inilah yang kita mau siapkan. Dan yang sebetulnya paling menarik ini adalah Don dan ASU itu kita dorong terus untuk Indonesia. Saya katakan Indonesia itu kondisinya lagi parah sekarang karena pandemi. Jadi bedalah dengan dulu, ekonomi itu berat sekali. Nah dari negosiasi panjang akhirnya mereka itu mau memberikan harga yang menurut saya mengagetkan. Dengan menggunakan teknologi paling canggih, dengan pengajarnya penutur asli. Itu untuk di Solo mereka hanya akan mencharge itu hanya 1 juta rupiah per tahun persiswa. Sedangkan kalau kita bicara IF di Solo saja mungkin per level itu bisa 3-4 jutaan. Tapi ini bisa hanya 1 juta per anak per tahun, jadi 12 bulan. Ini menurut saya adalah satu kesempatan yang sangat baik. Jadi menurut saya silahkan dimanfaatkan supaya memang anak-anak kita bisa kita siapkan menghadapi tantangan era global dan era digital ini. Mungkin demikian sedikit masukan dari saya, saya kembalikan ke MC. Silahkan. Terima kasih Bapak Indra atas pengantarnya informasinya. Tadi bisa kita simpulkan ya Ibu Evita ya bahwa bahasa Inggris itu sangat penting sekali di masa ini untuk mempersiapkan masa depan. Terutama di dunia universitas. Kalau tadi mungkin ada yang berpikir, wah di sekolah juga sudah dapat bahasa Inggris. Tapi tadi Pak Indra sudah menyebutkan bahwa anak-anak kita, anak-anak SMA Regina Patis mempunyai kesempatan yang lebih untuk belajar dengan native. Dan pastinya itu akan memberikan keunggulan untuk anak-anak kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Indra. Memasuki sesi selanjutnya, kami akan mengundang Ibu Stephanie Nike, MPD dari SMA Regina Patis, Surakarta, untuk menyampaikan teknis pelaksanaan program International English Class. Ibu Nike, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Evita dan Pak Angga. Apakah suara saya terdengar? Saya dengar jelas, Bu. Halo Mr. Don. Halo. Oke, selamat malam Pak Indra. Selamat malam Bu. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Saya memakili Ibu Maria dan Bapak Usep akan memberikan informasi mengenai International English Program yang akan diselenggarakan untuk kelas 10 dan 11 di SMA Regina Patis, Surakarta. Saya bacakan judulnya, SMA Regina Patis, Surakarta, bekerjasama dengan Arizona State University, ASU Private Digital, untuk mata pelajaran Bahasa Inggris, International English Program. Baik, untuk International English Program yang dilaksanakan di SMA Regina Patis, Surakarta, peserta didik akan terlibat dalam kelas Bahasa Inggris Amerika yang terakreditasi, tadi sudah dijelaskan oleh Mr. Don. Jika peserta didik bekerja keras, maka hal-hal yang akan mereka terima akan sangat berharga atau mereka akan mendapatkan suatu pengalaman yang luar biasa. Ada pun tujuannya diselenggarakan International English Program, peserta didik akan lebih baik dalam membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan dalam Bahasa Inggris. Yang kedua, peserta didik diharapkan semakin siap dan percaya diri saat mereka melanjutkan studi kejenjang perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri. Tiga, peserta didik semakin baik dalam berliterasi, terutama memahami karya-karya ilmiah, karena mereka banyak sekali melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan literasi atau membaca. Nah, yang keempat, peserta didik semakin baik dalam membangun jejaring. Baik, untuk materi, materi tadi sudah disampaikan oleh Mr. Don bahwa materi Bahasa Inggris yang akan digunakan, menggunakan kurikulum Amerika yang biasa dipakai dalam program dual degree seperti tahun lalu. Dan LMS atau Learning Management System yang digunakan adalah kanvas. Kalau di SM Hari Kina Partis, kita menggunakan MS Moodle. Tapi kalau misalkan di program International English, kita menggunakan kanvas. Peserta didik yang mengikuti International English Program adalah peserta didik yang berminat dan berkomitmen. Kenapa kami mengatakan komitmen? Karena selain pelajaran yang didapat dari sekolah, pelajaran lain maksudnya, mereka juga harus mempunyai komitmen yang sangat kuat dalam menyelesaikan assignment tugas-tugas yang ada di LMS kanvas. Oleh karena itu, akan ada International English Class nantinya, di mana peserta didik yang ada di kelas tersebut hanya mendapat Bahasa Inggris Amerika dari Arizona State University Prep Digital. Jadi apabila peserta didik bergabung dalam International English Program, mereka akan hanya mendapat satu pelajaran Bahasa Inggris yang berasal dari ASU Prep Digital. Bahasa Inggris akan dibagi untuk kelas 10 dan 11. Jadi program International English ini akan diperuntukkan untuk kelas 10 dan kelas 11. Lalu untuk guru negatif, akan hadir seminggu sekali. Dalam mengajar akan tetap didampingi oleh guru bahasa Inggris SMA Regina Patis. Apabila peserta didik mempunyai pertanyaan yang ditujukan kepada guru negatif, dapat langsung disampaikan via WA, melalui email, atau lewat guru bahasa Inggris SMA Regina Patis sendiri. Lalu materi bahasa Inggris yang akan digunakan adalah materi Inggris Amerika yang dikelola oleh Arizona State University ASU Prep Digital. Oke, berikutnya, peserta didik tetap akan mendapat nilai bahasa Inggris di rapor. Jadi jangan khawatir, nanti di rapor tetap akan ada nilai bahasa Inggris. Namun keunggulan yang lain yang didapat dari International English Program ini, selain ada nilai bahasa Inggris di rapor, para peserta didik juga akan mendapatkan sertifikat dan transkrip langsung dari Arizona State University ASU Prep Digital. Proses pembelajaran bahasa Inggris kelas khusus, baik online maupun offline tetap sama. Di saat jam bahasa Inggris, peserta didik yang mengikuti bahasa Inggris, SMA Regina Patis dan International English Program akan menuju kelas masing-masing. Jadi nanti akan mempunyai sistem seperti kelas lintas minat. Oke, untuk biaya. Biaya dan biasiswa. Oke, kalau dengar biasiswa pasti ingin ya. Oke, untuk biaya, International English Program berlangsung dari Oktober 2021 sampai dengan Juni 2022. Lalu untuk biaya, sebesar 1 juta. Dan pembayaran di MUKA. Oke, ini adalah alat, jadi pembayaran akan diinfokan lebih lanjut. Setelah rekapan dari pendaftaran masuk ke kami, maka kami akan infokan untuk teknis pembayaran. Untuk biasiswa, Yayaslaminaya Bakti Surakata akan memberikan biasiswa untuk 10 siswa. 5 siswa kelas 10 dan 5 siswa untuk kelas 11 untuk yang ingin mengikuti program ini. Syaratnya apa? Nanti kami akan share melalui wali kelas masing-masing. lanjut Pak. Oke, baik. Sekarang kita sudah menuju ke pertanyaan. Oke. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, mengenai program ini kami persilahkan. Tadi ada di chat box ya, kalau nggak salah ya Pak. Pak Usef. Oke, nanti saya di sini tidak sendiri. Ada Pak Usef juga yang menemani saya dan juga Ibu Maria. Jadi nanti bila ada pertanyaan seputar Arizona State University, mungkin bisa nanti kami akan jawab. Oke pertanyaan, dulu saya di sini sudah ada. Ada pertanyaan, apakah tahun ini juga ada double degree program atau hanya International English Class saja? Baik. Pertanyaan ini akan kami jawab. Untuk yang di SMA Arginapati Surakata, itu untuk bahasa Inggris saja. Jadi ini untuk anak-anak yang berminat, untuk kelas 10 dan 11. Namun, kami juga akan membuka kesempatan bagi anak-anak yang ingin mengambil program lainnya. Dan itu terbuka. Namun nanti tetap akan menghubungi kami. Tentu saja dengan pembayaran yang berbeda ya. Karena kalau misalkan untuk yang kelas Bahasa Inggris, program Bahasa Inggris Internasional ini, ini 1 juta ini untuk paket Oktober sampai dengan Juni 2022. Nanti kalau untuk mapel yang lain bisa menghubungi kami, nanti kami akan langsung hubungkan dengan Don atau Pak Indra. Jadi seperti itu. Tetap kami akan buka untuk yang berminat. Begitu ya Bapak atau Ibu yang bertanya tadi. Oke. Lanjut. Pelaksanaan lesnya apakah di luar jam sekolah? Tidak. Ini pertanyaan dari Ibu Esther Ningsih. Oke, baik kami akan jawab Ibu. Jadi untuk pelajaran, karena ini masuk dalam mata pelajaran, tentu saja akan masuk di jam pelajaran Ibu. Jadi mulai jam 8, pelajaran itu kan sampai jam 8 sampai jam 11.35. Nah, di antara jam itu Ibu. Jadi tidak ada di luar jam sekolah. Tetapi apabila mungkin Mr. Don ingin bertemu di luar jam sekolah, tapi itu hanya mungkin karena ada tambahan atau apa. Tapi kami tetap akan masuk ke dalam jam pelajaran sekolah. Gitu ya Ibu Esther. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari sini. Wah banyak juga apa pertanyaan ya. Oke. Ibu Cindy, selamat malam. Ingin bertanya, apakah pertemuan dengan guru lokal hanya ketika jam bahasa Inggris di sekolah saja? Selama ini tidak. Meskipun memakai LMS Mudo maupun Canvas, tetap pelayanan atau bertanya itu bisa di luar jam sekolah. Itu ya, tadi saya sudah jelaskan. Jadi bisa di luar jam sekolah untuk bertanya. Jadi jangan khawatir. Apakah les? Oke. Ini sebenarnya bukan les ya. Ini tetap mata pelajaran. Kami masukkan dalam mata pelajaran bahasa Inggris, namun yang satu memakai guru Indonesia, yang satu memakai guru-guru Amerika. Tapi tetap ini adalah mata pelajaran bahasa Inggris, bukan les. Oke. Apakah les ini mendapatkan sertifikat? Ya. Sertifikat dan transkrip. Tadi Don juga sudah menjelaskan. Ada sertifikat dan transkrip bila mereka selesai. Oke, baik. Sini sudah ada Ibu Rina yang mau bertanya. Sudah angkat tangan. Mari Ibu Rina. Boleh menyalakan kamera Ibu untuk bertanya. Ibu Rina mohon open mic dan menyalakan kameranya. Ibu Rina. Mungkin sambil menunggu Ibu Rina bisa lanjutkan pertanyaan berikutnya. Oh ya. Oh ya. Baik-baik. Ada pertanyaan? Iya. Betul. Betul sekali Pak Usep. Jadi kami menakankan sekali Bapak Ibu semua. Ini bukan les. Kalau les itu kan dilakukan di luar sekolah. Nah, kalau ini bukan les. Ini masuk di dalam pelajaran. Jadi masuk dalam mapel bahasa Inggris. Tadi kami sudah menjelaskan tentang itu. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Oh ini banyak sekali. Mungkin Pak Usep bisa membantu saya nanti menjawab ya Pak Ie. Ini banyak sekali Bapak. Ini antusias sekali. Oke. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Untuk yang mengikuti kelas ini, apakah masih dapat pelajaran bahasa Inggris regular? Pertanyaan bagus sekali dari Bapak Sugeng. Tidak Bapak. Jadi hanya satu kali mendapat pelajaran bahasa Inggris. Apabila mengikuti International English Program ini, tidak akan mendapat lagi bahasa Inggris regular. Gitu ya Pak. Jadi hanya satu kali. Lanjut. Oke, dari... Ini anak atau... Oh, mungkin anak ya. Dari... Yohanes atau Bapak Yohanes di sini. Berarti untuk mengikuti program ini membayar 1 juta. Ya. Betul sekali. Oke. Lalu dari Bapak Antonius Joko. Apakah ada batasan jumlah siswa yang ingin mengikuti program ini? Tidak. Tidak ada batasan Bapak. Oke. Ini dari Bapak Niko. Selamat malam. Berarti nilai bahasa Inggris di rapor menggunakan nilai inter-program ini ya. Iya Bapak. Bagi yang mengikuti program ini. Oke. Cara untuk mendapatkan beasiswa bagaimana ya? Ini pertanyaan dari Francisca. Baik. Nanti akan tetap kami sampaikan ke wali kelas dulu masing-masing. Nanti bisa mendapatkan informasi itu dari wali kelasnya ya. Oke. Dari Ibu Teresia. Apabila ada keluarga, adik, kakak, mama, papa yang ingin mengikuti program ini bisa mendapatkan special prize ini. Waduh. Ini yang bisa menjawab Pak Indra ini. Atau mungkin siapa yang bisa menjawab ya Pak Usep? Suster? Oh enggak. Sepertinya tidak ada Ibu. Maaf ya Ibu. Oke. Oke. Lanjut. Ini dari YSQL. Oke. Nanti sistem pertemuannya Zoom-nya per kelas atau gabungan seluruh kelas. Sesuai dengan jam pelajaran. Gitu ya. Sesuai dengan jam pelajaran. Oke. Lanjut. Ibu Retno. Ibu Retno. Selamat malam. Mau tanya biaya 1 juta ini sekali bayar atau setiap bulan? Sekali bayar. Oke. Baik. Kita kembali dulu ya ke Ibu Evita dan Pak Angga. Ini Ibu Mene raise hand atau apakah ingin bertanya secara langsung? Iya saya mau bertanya secara langsung. Oke. Silahkan Ibu. Silahkan open mic dan open camera. Oke. Bedanya apa ya? Yang ikut International English Program dengan bahasa Inggris biasa. Dari pelajaran sekolah. Bedanya di mana? Oke. Terima kasih Ibu Lenny untuk pertanyaannya. Kami akan mencoba menjawab ya Ibu. Oke. Untuk yang Inggris regular atau Inggris regular tentu saja akan memakai kurikulum Indonesia Ibu. Nah. Kalau yang International Program ini kita menggunakan kurikulum dari Amerika. Jadi seperti itu. Apakah itu bisa menjawab pertanyaan Ibu? Belum. Belum. Berbeda kurikulum saya mengerti. Tetapi bedanya itu seperti apa gitu loh. Contohnya tanya aja. Oke. Yang satu ada native. Nah kalau regular kan tidak ada native-nya Ibu. Iya. Cuma satu minggu sekali native-nya. Betul. Seminggu sekali. Tetapi apabila ingin ada, mereka mau bertanya, mungkin bisa lewat WA. Langsung bisa lewat WA atau email seperti itu. Langsung ke native teacher-nya? Bisa. Bisa. Itu. Tetap. Oh. Oke. Oke. Kalau dual degree itu gimana? Oke. Kalau untuk dual degree. Jadi bahasa Inggris yang dipakai sekarang ini bahasa Inggris yang berasal dari dual degree. Tahun lalu kita sudah pernah pakai dual degree. Salah satunya adalah bahasa Inggris. Oke. Apabila ingin mengambil mapel yang lain. Itu diluar dari. Yang kami tawarkan ini kan untuk yang bahasa Inggris aja. Iya. Nanti bisa bertanya langsung ke kami. Tetapi ini diluar dari bahasa Inggris ya Bu. Beda ya. Jadi. Oh iya. Mapel apa aja yang biasanya dipakai. Maksudnya dalam dual degree itu mapel apa aja? Oke. Oke. I will ask Mr. Don. Hello Mr. Don. Hello. Oke. One of the parents asked about the subject. Oke. In dual degree. How many subjects are there in dual degree programs? Maybe you can explain it. Well, I don't have the chart with me. But it would be a core of mathematics, science, and English. And the ability to take a few electives. But essentially it would be ten classes over the course of the three years of high school. But we can certainly, we can certainly have a separate meeting or they can certainly contact me and I we can go over that part of the program. But the main thing is besides just the English class students will have an opportunity to study other subjects if they would like to. Yeah. I remember that they are history, right? The history, economics, right? And biology. Yeah. Okay. I remember that. Okay. So Ibu Lenny, ada beberapa mapel yang memang akan ditawarkan untuk dual degree. tapi tadi sudah dikatakan Don, itu waktu untuk pelajarannya berbeda, tidak bergabung di jam pelajaran sekolah. Oh, jadi jam pelajaran sendiri gitu ya? Iya. Seperti tahun lalu, dari 25 siswa yang ikut, itu mereka karena mengambil dual degree, itu mereka kelasnya malam, 7 o'clock at night. Jadi jam 7 malam. Jam 7, jam 8 malam. Seperti itu. Tapi kalau untuk yang Inggris dual degree, karena ini sudah masuk ke dalam sekolah, sudah ada di SMA, itu kami mengaturnya dalam jam pelajaran. Jadi tidak malam. Antara jam 8 sampai jam 11.35. Seperti itu, Ibu. Oke. Kalau saya mau bertanya lebih lanjut ke siapa ya? Oh, bisa ke saya, bisa ke Pak Uset, bisa ke wali kelas. Untuk apa dulu, Ibu? Untuk yang dual degree atau untuk yang bahasa Inggris? Iya. Lebih ke yang dual degree kali. Oke. Untuk yang ke dual degree, bisa tanya ke saya atau ke Pak Uset. Jadi seperti itu, Ibu. Oh, iya, iya. Oke. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama Ibu Lenny. Don? Maaf. Tidak. 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 school. Can you tell us about that international English program? Well, the international English program will be a, the students will be able to take an American English class, and it will be the same as, the same rigor, the same work, the same content as if they were sitting in a high school class in America. Yeah, in the school time. In the school time, right? Right? Yes. Oke. Oke, jadi tetap akan dilaksanakan di sekolah, lalu itu waktunya, waktu menggunakan waktu sekolah, dan materinya, tadi dari awal juga sudah dijelaskan, itu materi dari dual degree, salah satu dari materi dual degree dari Bahasa Inggris. Itu. Baik. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak, Ibu yang lain, yang ingin bertanya langsung sebelum kami membacakan pertanyaan yang sudah ada di chat box. Ada pertanyaan, Bu. Iya. Bisa dinyalakan kameranya, Pak. Iya. Terima kasih. Baik, Bu. Kita tahu bahwa kompetensi Bahasa Inggris dari anak didik kita tentu tidak sama, Bu. Terus, di sisi lain, pelajaran Bahasa Inggris internasional ini menjadi dasar penilaian untuk mata pelajaran Bahasa Inggrisnya. pertanyaan kami bagaimana memastikan proses pelajar mereka nanti yang notabene kompetensi kebahasannya tidak sama begitu. karena yang mereka akan hadapi adalah native speaker. Seperti itu. Apakah akan dibagi kelasnya berdasarkan kompetensi Bahasa Inggrisnya atau mereka digabung berdasarkan dunjang yang ada sekarang ini. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Saya akan mencoba menjawab. Nanti mungkin Ibu Maria bisa menambahkan saya. Ibu Maria, apakah di sini Ibu Maria? Ada, Ibu. Oh, iya. Baik. Mungkin Ibu Maria bisa menjawab, Ibu. Iya. Karena tadi memang disampaikan bahwa materi Bahasa Inggris yang internasional kelas itu adalah seperti materi Bahasa Inggris yang ada di Amerika. Tentu pada awalnya kami akan melihat bagaimana kompetensi masing-masing anak apabila mengikuti program ini. Nah, dari proses awal nanti kami akan mengelompokkan sampai sejauh mana kemampuan mereka. Karena pendampingan ini bisa kami bagi berdasarkan kompetensinya sehingga harapannya semuanya akan berkembang lebih baik. Tetapi, tentu dari awal nanti ada proses awal yang sama lebih dahulu baru kemudian nanti kita akan bilahkan berdasarkan kompetensinya. Begitu. Kemudian, sedikit menjawab yang tadi pertanyaan. Tadi ada yang menanyakan apakah ini wajib atau opsional. Dari awal sudah kami sampaikan bahwa ini masih opsional. Boleh ikut, boleh tidak. Tergantung dari karena pertanyaannya ada beberapa kali disebutkan. Ya. Terima kasih. Karena tadi sudah disampaikan dari awal. Terima kasih, Ibu Nika. Baik. Terima kasih, Ibu Maria. Saya menambahkan ya, Ibu Maria. Jadi, begini Bapak. Tetap apabila guru netif yang nanti mengajar anak-anak atau peserta didik, kami, guru bahasa Inggris yang ada di SMA Rekina Pancasurakarta, juga akan mendampingi putra-putri Bapak Ibu. Jadi, nanti di dalam satu kelas itu ada Don, ada Mr. Don atau guru netif dan ada satu guru bahasa Inggris dari kami. Jadi, tetap akan dibantu, tidak akan dilepas Bapak. Jadi, seperti itu. Apakah bisa menjawab pertanyaan, Bapak? Ya, bisa. Ustul, kalau boleh, netif pikernya nanti ngomongnya pelan-pelan saja. Suara saya kelas sekali ya, Pak. Suara saya kelas sekali ya, Pak. Ini mic-nya berarti bagus sekali, Pak. Ini baru dijanji, Pak, mic-nya. Ya. Maksudnya, bercakapnya pelan-pelan supaya dipahami, Ibu Nika, untuk netifnya. Ya, Pak. Mr. Don ini sebenarnya sedikit mengetahui bahasa Indonesia. Sedikit mengetahui ya, Mr. Don. Itu. Terima kasih. Istrinya orang Indonesia soalnya. Ya, betul. Istri Mr. Don itu orang Indonesia. Mereka tinggal di Amerika. Oke. Baik, Bapak. Cukup, Bapak. Ya, terima kasih. Baik. Kita masuk ke pertanyaan yang ada di chat box. Ya. Sebagian sudah saya jawab di chat box. Jadi, baca itu saya sudah jawab. Yang di atas-atas itu saya sudah bantu jawab tadi. Oke, oke, Suster. Terima kasih. Bapak yang mau langsung bertanya. Yang di chat saya layani. Oke, terima kasih banyak, Suster. Untuk bantuannya. Oke, baik. Bapak, Ibu. Ada yang mau bertanya secara langsung? Ini antusias sekali ya orang tua. Banyak sekali pertanyaan. Berarti, ya. Terima kasih banyak, Bapak, Ibu, untuk kehadiran. Ini ada pertanyaan dari Bapak Rudi. Bapak Rudi Nugroho. Mungkin bisa menyalakan kamera dan mic-nya. Mic-nya. Baik. Terima kasih, Bapak, Ibu sekalian. Ini program yang sangat menarik sekali. Saya ingin menanyakan mengenai dual degree-nya. Apakah program, tadi kalau tidak salah tangkap saya, program dual degree-nya itu kan terpisah dengan kursus bahasa Inggris begitu. Nah, apakah berlangsungnya dual degree ini juga di bulan Oktober sampai dengan Juni atau bagaimana? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bapak, Bapak Rudi. Oke. Mungkin Ibu Maria bisa menjawab kembali, Bu. Untuk yang dual degree, Bu. Ya, startnya sama saja, Bumita. Startnya sama. Jadi, startnya tetap sama. Jadi, sebetulnya ini tergantung dari pelaksanaannya itu, kalau misalkan kita sentak, kita bisa menyerentakan. Dan Mr. Don itu terbuka sekali untuk itu semua. Dan beliau membantu kita. Jadi, Bapak, startnya tetap di bulan Oktober. Nanti akan berakhir juga tetap di Juni. Jadi, seperti itu. Untuk yang dual degree program. Begitu, Bapak Rudi. Terima kasih. Ya, mungkin yang berbeda tadi seperti yang saya sudah jelaskan, yang berbeda itu mengenai waktu ya, Pak Rudi. Ya, karena terpisah. Terima kasih. Monggo, Bapak Ibu yang lain bisa menjawab. Bisa menjawab, bisa bertanya. Maaf. Ibu Harsono Paulus. Ibu Harsono Paulus. Masih di mute, Ibu. Sudah kedengaran? Oke, sudah. Silakan, Ibu. Malam, saya mau tanya tentang yang dual degree. Apabila kalau yang kelas bahasa Inggris, anak saya pasti sangat tertarik. Dan saya sudah berunding juga, saya juga tertarik. untuk yang dual degree-nya itu, adakah trial class untuk anak saya untuk biar bisa make sure mana ya, dia major-major yang dia mau. Oke, baik. Ibu Harsono, kami akan mencoba menjawab. Seperti tahun lalu, kami tidak ada trial. Trial class itu tidak ada. Jadi, memang langsung, kami langsung untuk membuka kelas, dual degree, dan itu langsung masuk ke dalamnya. Jadi, memang tidak mengadakan untuk trial class. Seperti itu, dari tahun lalu. Oh, baik, terima kasih. Sama-sama. Bu Nika, di chat ini ada Pak Heru Bagus yang bertanya tentang persamaan skor antara TUFEL, GMAT, dengan program ini. Mulai dari situ. Saya belum menjawab. Mungkin Pak Indra bisa menjawab. Ya, Pak Indra mungkin bisa menjawab ini, Pak. Oke, Pak Indra. Ya, ini ada orang tua yang menjawab, Pak. Ada orang tua yang bertanya, what is the equivalent score between the certificate given versus TUFEL or GAT DMAT scoring? Oke, kalau GMAT itu adalah untuk kita mau S2 bisnis di Amerika Serikat. Jadi, bukan bahasa Inggrisnya itu, tetapi itu adalah pengetahuan tentang bisnis. Karena mau S2 di Amerika Serikat untuk ilmu bisnis. Itu ngambilnya Graduate Management Admission Test. Itu GMAT. Ya, kan? Nah, sedangkan kalau TUFEL, itu adalah tes kemampuan bahasa Inggris yang memang dipakai untuk masuk ke perguruan tinggi Amerika Serikat. Biasanya S1, kan? Walaupun S2 dipakai juga, tapi yang paling banyak standarnya S1. Nah, kalau yang ini, yang dilakukan oleh Don itu bukan untuk khusus untuk bicara tes, tetapi memang kemampuan bahasa Inggris secara umum. Nah, otomatis kalau mereka itu sudah ikut program ini, lulus program ini, pasti tes TUFEL-nya juga meningkat. Karena bicara dengan native speaker, penutur asli, dengan minimal seminggu sekali ketemu Don, nanti otomatis kemampuan bahasa Inggrisnya meningkat kok. itu pengalaman saya pribadi seperti itu. Jadi, mungkin itu penjelasannya, Bu Nika. Baik, Pak Indra, terima kasih. Ini tadi sebetulnya di bagian bawah itu sudah ada, sudah pertanyaannya juga sama, Pak. Mungkin Pak Indra bisa sekalian menjawab, apakah kemampuan yang didapat siswa setelah ikut program ini setara dengan TUFEL? Tadi sudah dijawab belum ya, Pak? Beda, TUFEL itu kan tesnya, kan gitu. Betul. jadi, tentunya dengan ikut program ini, skor TUFEL-nya juga naik. Baik, terima kasih Pak Indra. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya, ini dari Samuel ya. Oke, baik Bu Nika, sebelum melanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini di chat, chat box, sudah kami kirimkan link presensi untuk orang tua. Mohon Bapak-Ibu peserta sosialisasi ini bisa mengakses link yang sudah dikirimkan di chat box. Mohon kesediaannya untuk Bapak, Ibu, dan Wali orang tua peserta didik untuk mengisi link presensi yang sudah kami kirimkan di chat box. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nika, monggo dilanjutkan. Lintas minat itu, Bu, saya belum jawab. Apakah kalau yang ikut ini tidak ikut lintas minat? Oke, baik. Terima kasih, Suster. Ini yang bisa menjawab, karena ini mengenai kurikulum ya, Suster. Jadi, tentu saja ini yang bisa menjawab Pak Stephen. Oke, Pak Stephen, apakah ada di sini Pak Stephen? Bapak Stephen, apakah hadir? Mungkin bisa membantu untuk menjawab. Ibu Nika. Ya, terima kasih Pak Stephen. Ini ada pertanyaan dari siswa, Pak. Apakah tetap ada lintas minat apabila sudah mengikuti International English? Oke, terima kasih dari orang buahnya Samuel Gigant di Klaten ini. Selamat sore, Ibu. Oke, untuk lintas minat, memang kita tetap ada enggak. Untuk lintas minatnya sastra bahasa dan sastra Inggris tetap ada. Tapi yang tidak ada ketika putra ibu mengikuti program ini adalah bahasa Inggris yang wajib. Bahasa Inggris yang wajib. Seperti itu, Ibu Nika. Ibu Nika. Oh, iya Pak Stephen. Maaf. Jadi tetap ada ya, Pak, untuk lintas minat. Oke, baik. Semoga itu bisa menjawab dari Pak Ustaz. Baik, Bapak, Ibu. Untuk pertanyaan-pertanyaan, karena waktunya kita sudah mendekati, sebetulnya sudah habis ya. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan, kami persilakan Bapak, Ibu bisa bertanya ke wali kelas. Nanti wali kelas akan menyampaikan ke kami dan kami akan mencoba menjawab itu. Baik. Tapi masih ada kesempatan untuk tiga pertanyaan bagi orang tua yang ingin bertanya langsung. Kami persilakan. Bu Nika. Ya, Sustad. Untuk yang dual degree, kita akan beri penjelasan khusus kalau ada banyak peminat. Jadi nanti link yang akan kita bagikan, itu juga memberi pilihan dual degree, selain bahasa Inggris. Sesudah itu, mereka yang berminat akan kita beri penjelasan secara lebih detail, khusus untuk dual degree. Supaya tidak campur. Baik, Sustad. Tapi mungkin ditekankan kembali ya, Sustad, bahwa yang mengikuti dual degree, nanti jamnya tentu berbeda ya, Sustad. Nanti akan dijelaskan. Nanti akan dijelaskan. Detik tentang dual degree. Yang bahasa Inggris itu kita jelaskan hari ini. Nanti dual degree akan diberi penjelasan yang lebih detail. Iya. Siap, Sustad. Baik. Bapak-Ibu, kami persilakan mungkin ada yang mau bertanya kembali, tapi bertanya langsung. Nah. Bertanya mengenai bahasa Inggris. Untuk yang kelas bahasa Inggris. Tiga pertanyaan lagi. Saya dibisik-bisik oleh Pak Usep di samping saya ini. Sambil menunggu, sekali lagi Bapak-Ibu, sudah dibagikan link presensi yang diberikan di chatbox. Bisa Bapak-Ibu isi. Untuk link pendaftaran, untuk link pendaftaran International English Class atau International English Program, akan kami bagikan pada hari Sabtu besok. Jadi Bapak-Ibu akan bisa mengisi untuk mendaftarkan putra-putrinya mengikuti kelas internasional. Ini sepertinya tidak ada yang bertanya langsung lagi, Ibu Evita dan Pak Angga. Oh. Ya, berarti kami silah kembalikan ke Pak Angga dan Bu Evita. Ya, terima kasih atas laktunya, Bu Neke, dan kesediaannya untuk menjawab pertanyaan. Betul. Penjelasannya sudah cukup, kami rasa sudah cukup jelas juga ya Pak Angga ya. Baik, nanti apabila Bapak-Ibu, orang tua, wali peserta didi ingin bertanya lebih lanjut, bisa menghubungi wali kelas terlebih dahulu. Ya, nanti kita akan sampaikan melalui wali kelas masing-masing. Dan Ibu Evita, disitu juga Mr. Don sudah memberikan kontak, info apa kontaknya. Ya, kontak person dari Mr. Don. Jika Bapak-Ibu dan wali orang tua ingin bertanya, bisa tentang program ISU itu, bisa bertanya langsung ke Mr. Don. Dan untuk teknis pelaksanaan di sekolah, bisa langsung bertanya ke wali kelas. Oh, perlu kita tekankan lagi ya Bu Evita ya. Untuk program yang kita sosialisasikan ini adalah International English Class. Berbeda dengan Dual Degree. Ya, jadi nanti untuk penjelasan Dual Degree, mungkin akan diberi penjelasan di lain waktu apabila banyak yang berminat untuk mengikuti Dual Degree. Namun untuk sosialisasi ini, kami menawarkan program International English Class. Jadi ketika nanti anak mendaftar di program ini, peserta didik tersebut tidak akan mendapatkan pelajaran reguler Bahasa Inggris di sekolah. Jadi tidak double. Yang didapatkan hanya International English Class. Betul sekali. Oke. Jadi ini, kita tutup Bu Nikah. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 7.30. Sudah seru sekali. Sudah 90 menit. Banyak antusiasme dari orang tua yang ingin bertanya tentang program kita ini. Betul sekali. Sekali lagi apabila Bapak, Ibu, orang tua, wali peserta didik kelas 10 dan 11, masih ingin bertanya terkait dengan program ini bisa bertanya ke wali kelas terlebih dahulu. Nanti akan disampaikan ke tim program ini. Baik. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kami akan menutup acara ini. Sebagai rasa syukur atas terselenggaranya acara pada malam hari ini, kita akan mengundang Pak Andreas Purwoko. Namun, sebelum kita tutup dengan doa, kami mohon Bapak, Ibu, semuanya untuk open camera ya. Untuk open camera. Untuk open camera. Nah, kita akan berfoto bersama dulu. Mohon kesediaannya untuk Bapak, Ibu, orang tua, dan juga wali murid. Untuk open camera sebentar, kita akan foto dulu untuk dokumentasi. Dan mengingatkan kembali untuk mengisi link presensi yang sudah di-share di chat box. Bagaimana, Mas Bagas? Oh iya. Kita mulai mungkin dari slide pertama dulu ya, Mas Bagas. Slide kedua. Slide ketiga. Slide keempat. Oke, silakan Bapak, Ibu, menyalakan kamera terlebih dahulu. Kita ambil gambar untuk dokumentasi dengan senyuman rinda ya, Pak Usep ya. Kita ditutupin, Mas, kali ini. Tapi kita tersenyum ya, Pak. Iya. Slide ke-5 ya, ini Bapak. Slide ke-5. Slide ke-6. Sudah, terima kasih. Baik, kita akan tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa penutup yang akan ditutup oleh Bapak Andriya Spurwoko, SPD. Pak Woko, silakan waktu dan tempat kami bersilakan. Terima kasih, Ibu Evita dan Pak Angga. Mohon izin cek suara dulu. Apakah suruh saya tertangkap dengan jelas? Jelas, Pak Woko. Iya, Makun Wun, Pak Angga. Bapak, Ibu yang terkasih, mari kita akhiri acara pada sore dan malam ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapak dan putra dan roh kudus, Amu. Bapak yang maha kuasa, Bapak yang penuh kasih, kami terksyukur kepadamu atas peneritaanmu untuk acara kami di sore dan malam hari ini. Kami terksyukur kepadamu untuk kesempatan ini, singkatkan pulih, memiliki informasi yang lebih dalam tentang program ini, International English Class. Semoga apa yang kami dapatkan bermanfaat bagi kami, terlebih untuk anak-anak kami. Bapak yang penuh kasih, berkatilah anak didik kami dan keluarga mereka masing-masing. Anugerailah mereka dengan kesehatan, kebahagiaan, dan kezehteraan. Dekatilah anak didik kami, jika mereka semangat di dalam belajar, hingga mereka pun boleh menjadi kebanggaan bagi diri mereka sendiri, bagi keluarga, dan bagi sekolah. Sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini untuk kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mohon penyataanmu, hingga kami boleh berpengaruh dengan kami dengan sukacita. Dan bagi kami yang akan dikantikan kegiatan, kami memohon berkatmu, ya Tuhan. Dekatilah kami, hingga karya dan pekerjaan kami boleh kami persembahkan kepadamu, menjadi sepanjang harum, demi kemuliaan namamu. Demikianlah ya Bapak, seru doa kami yang kami menolong kepadamu dengan perantahan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapak, dan Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapak, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Woko atas doa penutupnya. Mr. Don, hello Mr. Don. Yes. Mr. Don, this is our last session for this presentation. Yes, that we will close. So we will close this presentation and this meeting. So we really thank you for your attendance and your presentation. Yes, your participation. dan kita juga ingin berterima kasih kepada Pak Indra. Sudah bersedia hadir dalam acara pada hari ini, Suster Vero, Suster Vero, kemudian Ibu Rosa, selaku Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah SMA Rikina Patis, dan juga Bapak-Ibu Guru, Bapak-Ibu orang tua, dan juga Wali Murid, serta peserta didik kelas 10 dan kelas 11 yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Kami harap bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya. Salam sehat dan salam serdiam. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Indra. Terima kasih, Don. Terima kasih, semua. Terima kasih, Suster. Terima kasih, semua. Terima kasih, Bapak. Terima kasih telah menonton 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 For you and me Maturnowon Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!